Oke, nomor enam. Matthew. Matthew. Matthew putus ya. Oke. Evelyn. Silakan Evelyn. Nomor enam. Nomor enam jawabanku itu B. Oke, yang salah ya. Oh, yang salah. Oke. Apakah B salah? Seluruh dunia menyembah setan dan namanya tidak tercatat di buku kejurupan sebelum saya membuktikan bahwa ada yang sembah set Tuhan. Apakah ini benar? Benar, C. Yang salah ini. Betul, kan? Betul, benar. Oke. Apakah pengertian yang salah seluruh dunia menyembah setan? Salah atau benar? Benar. Salah. Salah. Ini kan. Karena ada yang sembah Tuhan, kan? Oke. Nomor yang C. yang C. Yang C. Yang C betul enggak? Entah salah. Benar. 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 Reading from the earth, Revelation 14 ayat berapa? Ayat 4. Ayat 3 ya, Kak? Ini ayat 4 harusnya, oke? Ayat 5 itu, They are without guile before the throne of God. Yang kita cari kan jembatannya redeem from the earth. Masih ingat itu? Yang kalian punya rekaman, kan? Oke. Revelation 13 ayat 8. Adalah bukti bahwa ada yang sembah setan, walaupun keinginan setan tidak tercapai. Benar atau salah? Salah. Salah. Benar, Kak. Benar, ya? Karena apa? Apakah setan ujungnya disembah selama-lamanya atau ada yang berdiri enggak? Enggak. Enggak. Membuat dia ditakutkan, betul enggak? Iya. Iya, walaupun dia ada yang sembah, keinginannya untuk disembah dan jadi Tuhan enggak bisa tercapai. Karena ada 144 ribu yang enggak mau sembah dia. Itu dia. Jadi yang salah adalah A dan C. Nomor tujuh, C.C. Linda. Nomor tujuh. Semua benar. Oke, mantap, C. A, B, C, D. Semua benar. Jadi dia kasih tanda palsu, dia bilang enggak bisa berhenti berdosa, dia bisa bilang dia gembor-gemborkan. Dia usir setan, tapi dia enggak lakukan kehendak Tuhan di 1 Thessalonica 4 ayat 3, yaitu sanctification. Ataupun wonderful works, tapi lakukan iniquity, Matthew 7 ayat 22 dan 23, kan? Oke. Oke, Iren. Jawabanku itu A, C, sama D. Yang A-nya aku kurang yakin sih. Oke. A, betul. Apakah ada yang setuju, C? Kayaknya 6-22 ya, single A-nya Tuhan ya. Betul, single A itu 2-2, C. Iya. Tapi ragu, 2-2 atau 2-3? Salah munyekku, berarti. John 9 ayat 3, betul, itu work of blood, betul? Iya. Oke. Kita mau tanya sekarang, jawabannya A dan D. Sally, nanti sampai 10 aja ya, Sally, baru screenshot. Oke, C. Kita tanya sekarang sama KD. Jawaban KD apa nomor 9? Kapan kegelapan dunia, KD? Aku enggak jawab. Apa? Nomor 9-nya aku enggak jawab. Oh, enggak jawab. Oke, enggak apa-apa, KD. Kita mau tanya sama Nes. Nes, apa nomor 9? Oke. Mungkin jaringan Bali kurang bagus ya. Rachel. Rachel udah ada, Rach? Rachel. Biasanya cepat, Rachel. Ini, berarti koneksi lagi enggak. Ayo, Pak. Halo, Pak. Nah, ini. Udah-udah. Halo? Halo, Pak. Iya, silakan nomor 9. Iya, Rachel. Kalau nomor 9, jawabanku A sama D. Oke. Jawabannya A sama D, betul. Andro, pemilik Hollywood, siapa? Ini pelajaran minggu lalu, kan? Masih ingat, kan? Kutipan. Tidak ada. Artikel. Bukan kutipan, ya. Kutipan artikel, bukan kutipan rambut. Andro, jawab apa nomor 10? Nomor 10, siapa pemilik Hollywood? Kalau aku jawabannya A, B, C. Mantap, itu jawabannya. Oke, Acha. Setan mau mengontrol apa? Melalui apa? Kenapa? C. Kalau jawabannya lebih, gimana, C? Salah. Kurang atau lebih, salah. Oh iya, C. Ini tadi mau tanya. Kalau jawabannya kurang. Pilihan ganda, kan Hany putus-putus. Ini sama D, kan putus-putus. Iya, nanti nggak apa-apa, Hany. Kalau Hany putus-putus, nanti boleh ngumpulin jawabannya, boleh ngumpulin periksaannya, boleh nanti, kalau udah, apa namanya, Selly kumpul dia punya hasil screenshot ya, di grup, nanti Hany besok atau apa, boleh kumpul ke CC hasil periksaannya ya, Hany? C. Oke, sama Goldie ya. Boleh ke atas di kita. Ini nomor 4 ya? Dari nomor 1 boleh nggak? Selly tadi kepotongan. Waduh, kecil banget. Nggak apa-apa, C. Nggak usah terlalu kecil. Oh, oke. Berarti 1 sampai 5 dulu lah ya. Oke, C. Silakan. Oke. Udah? 6 ya, sampai 10. Belum, C. Nomor 1. Silakan. Oke, C. 6 sampai 10, Selly. Udah? Oke, nomor sekarang bagian B ya. Oke, setan mengontrol apa, Aca? C. Kalau jawabannya Aca itu, setan mengontrol dunia, melalui Bill Gates. Kayaknya kita belum belajar Bill Gates deh. Oke. Bentar ya. Kita punya baterai yang udah mau habis. Oke, kita jawab ya. Setan mau kontrol pikiran. I will control the mind, betul? Melalui apa? Mass media. Masih ingat nggak ini? Ini pelajaran pertama kita secret society series. Betul? Aku ingatnya secret society. Apa? Aku ingatnya secret society. C. C. Ya. Itu di kutipan mana ya, C? Itu di artikel secret society. Masih ingat kutipannya? Movie is a powerful medium. Influence the mass media. Influence the mind controls of humans. Masih ingat ini? Jadi, walaupun dia punya penggeraknya secret society, secret society ini menggunakan mass media. Boleh? Boleh. Oke. Kalau misalnya pikirannya, yang jawaban pikiran itu benar, tapi yang mass media itu salah. Salah semua, sayang. Oke. Ya, kita supaya gampang mereksanya aja ya. Sebenarnya bisa juga kalau mau setengah-setengah. Tapi nanti, apa? Mereksanya susah nanti. Oke? Oke, lanjut. Nomor dua. Jadi, kalau enak mereksanya. Jadi, kalau sudah salah satu nggak ada, berarti salah semua, kan? Sami, simbol Illuminity meniliki simbol apa? Halo, Mice. Ya. Punya simbol apa? Simbol apa? Jawaban Sami apa, Sami? Jawabannya Sami, jawab apa? Tepat dulu, Mice. Sami kan tinggal baca jawaban Sami, kan? Oke. Memisahkan. Out of context. Sami, serius ya? Oke. Cicilinda apa, Cicilinda? Cicilinda apa, Cicilinda? Single eye. Mata satu, apa lagi? Segi tiga. Segi tiga. Ya, piramid segitiga. Aku cuma menjawabnya mata satu. Aku cuma menjawabnya segini, kan? Aduh, kalian lupas dong. Kalau benar, kan? Kalau benar, ya. Tiga mata satu. Ya, harus dua-dua, oke? Kalau dua-dua. Ya, soal. Oke, deh. Dari nomor satu, kalau misalnya yang pikirannya, kalau ada yang dua-dua, boleh setengah, deh. Kalau misalnya harus ada menuntut jawaban dua, gitu, bolehlah setengah. Jadi, kalau misalnya pikirannya benar, yang media salah setengah, oke? Benarnya, ya? Oke. Kalau pikiran melalui Hollywood. Hollywood itu harus mass media, sayang. Kalau Hollywood doang, artinya yang tertipu cuma lewat Hollywood, dong. Tapi kan bagiannya semua. Tapi artinya kalau kamu ngomongin cuma satu, Hollywood aja. Sedangkan semua, loh. Bahkan RCTI, SCTV itu adalah bagian untuk setan mengontrol pikiran, betul nggak? Oh, berarti kayak media masa kayak, meskipun ada yang kianya tentang berita-berita. Koran Sido, Koran Surabaya, Post, semua adalah media yang digunakan setan untuk kontrol pikiran. Boleh? Kalau cuma jokit. Kalau pikiran setengah, sayang. Mas media-nya cuma, apa sih? Cuma film atau movie? Harus mass media. Oke, Kak. Ya. Kalau film-movie itu sesama kayak Hollywood nanti. Adanya lewat film aja, tapi berita-berita nggak. Oke? Sally, silakan. C, boleh kekutipan yang tadi, C, yang jawabin media. Ini nih, Sally. Iya. Oke, nomor tiga. Kita mau tanya sama Sally. Pertanyaan apa yang ditanyakan? Kalau Sally jawabnya, apa tanda kedatangan? Oke, mantap. Nomor empat. Kita mau tanya sama Ronald. Jawabannya apa, Ronald? Jawabanku atau jawabanku? Jawabanku, Ronald. Oke. Aku nggak jawab, Kak. Oh, nggak jawab. Oke. Aca. Oke, Mice. Kalau jawabannya Aca, hati-hati dengan kedatangan Kristus yang palsu. Oke. Atau jangan tertipu. Jangan kedatangan Kristus yang palsu. Makasih ya. Boleh begitu? Nomor empat bisa semuanya? Ci. Ya. Kalau sama jawabannya mana tadi? Oh, iya. Jangan tertipu atau hati-hati tertipu. Boleh. Boleh. Nggak apa-apa itu. Oke, C. Kalau ada yang kayak jangan orang yang putus-putus. Kamu nggak apa-apa kan, Kak? Gimana? Gimana? Kalau agak beda-bedanya. Ada kedatangan Tuhan yang palsu nggak? Oh, nggak, Kak. Cuma Oh, nggak bisa. Harus ada kedatangan Tuhan Yesus yang palsu. Oke, Kak. Oke. Nomor lima. Ada berapa macam single eye dan sebutkan? Ian. Ian. Oke. Nggak ada jawaban. ronggur. Ronggur. Katie. Nomor lima, Kak. Apakah bisa, sayang? Nomor lima. Nomor lima, aku nggak jawab. Oh, nggak jawab juga. Oke. Ani. Saya mau nanya. Siapa yang mau nanya? Aku, aku, G mau nanya. Boleh, C. Yang nomor tiga. Saya dengar. Ya, nomor tiga. Yang nomor tiga, kalau apa tanda kedatangannya dan kesudahannya salah apa betul? Setengah. Karena waktu belajar, kita cuma bilang apa tanda kedatangan saja ya, C. Oke. C, yang mau nanya nomor empat juga, C. Ya. Kalau hanya jawabannya kedatangan Tuhan yang palsu adalah Habib itu berkata I am God atau I am Christ. Nggak ada jangan tertibu. Kalau nggak ada jangan tertibu sama kedatangan Tuhan salah ya. Pak. Oke. Pak. Ya. Pak, misalnya jawabannya kedatangan Tuhan yang palsu adalah Nabi itu berkata I am God atau I am Christ. Itu benar atau salah? Bukan. Apa? Walaupun di ayatnya bilangnya kan kayak gitu kan, tapi yang kita waktu pas belajar dan tekankannya adalah bahwa jawabannya jangan tertibu dengan kedatangan Tuhan yang palsu. Betul nggak? Berarti salah atau benar? Salah berarti. Oke. Macam single eye. Cici Linda. Ada dua. Single eye yang glory sama yang unglory. Kalau yang glory itu punyanya Christus yang unglory punyanya evil. Good and evil, C. Aku jawabannya juga good and evil, yay. Aku jawabannya dari yang aku oke. Single eye good, single eye evil, oke? Ini minggu lalu kan? Acah, ayatnya di mana? Spirit Words Live. Halo, Mijik. Ya? Acah. Jangan. Boleh nggak? Boleh nggak gini? Karena mengingat waktu, boleh nggak? nanti pertanyaannya selesai kita selesai bikin kunci jawabannya. Boleh? Tanya langsung ke Kak Gidi, oke? Oke. Oke. Jadi pertanyaannya semua di keep aja. Dan akan ditanyakan di chat private ke Kak Gidi langsung, oke? Jadi supaya kita selesaikan kunci jawabannya dulu, oke? Oke. Rachel, Ronald, Andrew, silahkan. Halo, kak, kedengeran. kalau jawabannya single Yesus dan single Isen, salah. Nanti kalau ada pertanyaan tentang jawaban, Rachel tanyanya selesai BS ini ya, Rachel? Kalau misalnya Rachel masih bingung, boleh tanya ya. Gimana, Kak? Agak putus-putus. Oh iya. Kita mau fokus untuk selesai kunci jawabannya dulu, Rachel. supaya enggak terlalu malam. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai BS, kalau ada pertanyaan dalam menjawab ini, boleh chat ke Kak Gidi langsung, boleh? Rachel? Bisa ya? Oke, nomor nomor 6 apa aja jawabannya? Kalau aja satunya di mute dong, di live audio. Matthew? 1 Timotius 6 ayat 10. Salah ya, Yohanes 6 ayat 3 3 6 6 3 Oke, Matthew, ayatnya di mana Spirit of Christ sama dengan Spirit of Father? John 14 10. Roman 8 9. Oke, sorry ya, kita agak ngebut sedikit supaya kita enggak terlalu manung juga. Kita mau tanya sama Amanda, tulisan 1 dolar apa sayang? Eh, yang aku cuma yang novus or doseklorum sama yang koreptis. Oke, koreptis. Anuit, jadi tadi Rachel ada kasih ini koreksi ya, jadi ini kan kemarin kita bacanya kan kayak cece kan? Itu ternyata O co-eptis co-eptis novus ordo se-lurum ya? Artinya apa Amanda? Kok yang anuit co-eptis lupa, tapi kalau novus ordo se-lurum itu new world order. Oke, itu pengumuman anuit so-eptis ini adalah akan ada muncul new order things kan? Atau new world order kan? Itu dia. Oke, itu. Itu artinya dari uang 1 dolar yang bilang anuit so-eptis novus ordo se-lurum Oke? Rachel Ronald Andro silahkan. Kalau salah tulis aja tidak apa-apa. Kalau salah tulis aja tidak apa-apa. Thank you. Apa kata lain NWO? Iren? Jawabanku itu evil. Agenda 21 atau agenda 20-30 boleh? 20-20-20-20-20-30. Tapi kalau agenda 20-30-nya C? Maksudnya Sally? Jadi jawabannya agenda 20 sama atau 20-30. Salah aja Sally. Karena ada yang itu tidak bisa dibenerin kalau ada yang 20. Berartinya kasih sesuatu tebakan lah. Tidak pasti. Dunia ini adalah apa Sally? Teater C. Mantap teater. Siapa? Tidak bisa. Pemainnya siapa? Yang mau jawab siapa aja boleh? Silahkan. Hollywood. penduduk bumi inhabitants of the earth. Betul? Ini di CHS 50.1. Oke. Artinya single eye. Apa artinya single eye? Aku gak bisa. Mata satu. Artinya punya karakter Tuhan karena terus memandang Kristus. Karena dengan memandang kita diubahkan. Masih ingat? Ini kutipannya di J.I. September 14 18 93 paragraf 8. Ini arti single eye. Artinya single eye itu karakternya Tuhan. Boleh-boleh. Jadi harus ada unsur punya karakter Tuhannya. Harus ada memandang Kristusnya. Itu harus ada. Kalau gak ada dengan memandang kita gak diubahkan masih gak masalah. Yang penting single eye artinya kita punya karakternya karena kita terus memandang kepada Tuhan. Oke. Bisa semua? Oke. Ya. Kalau misalnya single eye itu good eye yang terang kalau kita baik pasti jalan kita baik single eye waktu kita terang. dari di luar ini gak bisa sayang karena ini ada dikutipan waktu ini kita bahas ini masih inget gak ini waduh gede banget ini dia what is to have single eye ini pertanyaan kan sama kayak ini apa artinya single eye betul gak itu have a disposition to look upon Christ guys gitu ini sebenarnya to have a disposition ini kayaknya ini ya karakter ya bukan aku salah terjemahin kayaknya ini coba aku measure lagi disposition disposition ah iya karakter betul saya punya karakter ini aku salah cepat-cepat baca nih punya karakter yang memandang Christus nah itu dia single eye boleh-boleh aku salah baca bisa-bisa jadi itu single eye jadi terus memasuki pada Tuhan agenda dari 2030 sama agenda 21 apa yoo yoo depopulasi sampai 95% sampai tahun 2030 itu dia kalau gak ada tahunnya gak apa-apa ceh yang penting harus ada kata depopulasi tahun berapa ceh 2030 kenapa 2030 ceh apa kenapa 2030 itu agenda mereka sayang mereka kan mau cepat-cepat kuasa bumi itu agenda mereka paling gak oke 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 jelaskan terang dunia sama bedanya apa namanya namanya apa ini kan ditulis suruh sama atau bedanya kan aku gak tau Tuhan Yesus punya apa lakukan apa the work of father betul ayatnya ayatnya dimana ayat 3 betul sama John 14 ayat 10 ceh dan Tuhan Yesus light of the world kan John 9 ayat 5 5 mantap dan di dalam Tuhan Yesus ada apa spirit love father dan berapa 6 ayat 6 3 dan John 14 ayat 10 boleh lalu kalau murid-murid apa sama-sama kan samanya ini kan do the work of mother kan sama-sama terang dunia juga kan ini bedanya sekarang di dalam murid-murid ada spirit atau life atau world nya siapa Jesus yang ini sama dengan apa spirit love love father 8 ayat 9 kan iya 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 Sally kalau misalnya nggak jawab ayatnya tapi jawab semuanya benar gitu ceh nggak apa-apa tanpa ayat nggak apa-apa tapi itu 100 ya atau setengah benar semua nggak apa-apa nggak apa-apa nggak ada ayat itu buat tambahan aja it's okay Rachel Andro silahkan atau Ronald kak aku boleh lihat ulang yang boleh-boleh yang mana nomor berapa yang 9 sama 12 oke ini sayang silahkan screenshot oke sama kak Sally dari nomor 1 oh nanti Cece kasih sama Sally aja ya kalau gitu ya kita mau pejar ini dulu ya oke nomor 4 beda orang Hollywood sama Tuhan Yesus apa orang Hollywood cari apa dunia self glory masih ingat glory iya Tuhan Yesus cari apa glory 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 nya bapak father's glory masih ingat John 5 30 hilang apa I see I see not my own glory betul iya itu dia Rachel Rona Andro ada pertanyaan lagi kalau aku jawabnya yang mereka itu mengorbankan keluarga mereka itu masih nomor 5 atau nomor 4 nomor 4 oh 4 tapi ada self glory enggak oh itu itu bedanya karena sama paling enggak harus ada itu self glory sama father's glory itu yang utama oke oke walaupun itu bisa jadi yang kayak ikut-ikut yang kakak jelaskan juga kan mereka kalau bapak itu kalau bapak mengorbankan Tuhan Yesus tapi ini kalau dari pertanyaannya Tuhan Yesus bukan bapak ya oke Eveline Iran CC Linda aku mau nanya kalau misalnya banyak itu yang Yesus itu sama murid-murid yang Yesus itu firman bapak membacakan dan berfirman menyembahkan orang ruling kamar berapa itu tiga mengabarkan kamar baik itu do the work of God itu sama Yesus bangkit dan naik ke surga Yesus bangkit dan naik ke surga terus yang ini apa namanya ini sama dan bedanya Tuhan Yesus dan murid-murid aja loh kita gak minta kronologi cerita jadi ini salah sebenarnya ada gak yang ada gak ininya ada gak do the work of God light of the work kalau ada yang disini benerin lah walaupun kamu tulis kronologi cerita jadi make sure yang di Kak Gedi tulis disini ada kalau misalnya kamu light of the world ada light of the world itu tulisannya Yesus terangnya dunia oke eh ini udah beda kita sesuai janji mau bikin key answer-nya dulu ya habis ini kita ini oke nomor 5 kalau mau jadi bintang terkenal Iren apa yang harus dilakukan ayo korbankan satu orang betul lakukan ritual sumbang setan orang lain dalam satanic ritual betul terus apa lagi lakukan ritual sumbang setan terus di abuse betul terus apa lagi makan sekarang makan apa makan pesosnya atau drink urine betul tapi itu kan kalau gak salah kakak yang juga yang produsernya yang gay disuruh tidur oh iya itu itu sexually abuse itu saya masuk di situ itu sexually abuse lalu yang terakhir terakhir adalah ini tiga aja kan jadi terserah mau dimana sell sell your soul to the people si devil ya kalau jawabnya misalnya harus makan minum pitisnya dan harus jual jiwanya pada setan gak apa-apa tiga pokoknya oke kalau dua tiga oke boleh setengah oke jj ronald andros ini silahkan aku mau lihat yang jenya kak silahkan time sekarang silahkan ellie silahkan ya oke silahkan habis ini chat aja sama kakak kalau ada pertanyaan sorry ya sudah overtime kalian mungkin ada janji untuk bikin dan lain-lain tapi biarlah semua tambahan waktu ini untuk kita punya increase of knowledge dalam firman Tuhan gak pernah rugi kan kalau misalnya semua yang kita korbankan waktu untuk Tuhan gak ada yang pernah rugi ya oke terima kasih teman-teman adik-adikku dan kakak-kakakku kita ketemu lagi hari Senin nanti homework dan lain-lain akan aku sampai kabarkan apa ya nanti di grup oke oke kita akan berdoa kita minta CC Linda boleh berdoa makasih Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Bapak atas ujian ini atas kami telah jujur untuk mengerjakannya sehingga kami tahu apa yang salah dan apa yang benar ini kami akan istirahat berkati kami jaga kami izinkan kami besok pagi dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat dengan kekuatan yang baru terima kasih ya Bapak yang ternama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih bapak